Jalur distribusi garam Mereka sangat sederhana Itu membentuk jaringan-jaringan di desa-desa Itu merekrut jaringan-jaringan di desa agen-agen ya Kalau di desa itu agen-agen Nah agen-agen inilah yang berperan Untuk membeli garam itu di petani Dengan harga murah Dengan harga murah Tapi apakah dengan harga murah itu menutup Biaya produksi dan biaya lain-lain dari petani? Saya kira kurang Kurang Dari rentang waktu jumlah biaya produksi Kemudian waktu Kemudian biaya itu kurang Karena kalau prinsipnya petani garam ini kan Asal bisa terjual Asal bisa terjual Dan itu sudah berlangsung Karena yang ditakutkan itu Tempat penampungannya ini kan sederhana sekali Terbuat dari bambu, terbuat dari papan Kalau hujan atau air Yang jelas mereka akan rugi Asal terjual masjid Anda Tetap memiliki keuntungan begitu Tapi tidak tinggi Iya, tapi tidak besar Tidak besar Tapi tidak besar Paling selisihnya ya seribu rupiah Dan kondisi ini sudah berlangsung lama begitu? Sudah berlangsung lama Kalau di Sumbawa sejak tahun 40-an Sudah berlangsung tahun 40-an Sudah Kalau sekarang dalam presentasi Biasanya hitungannya kan per plastik ya Per plastik itu dijual Dijual seribu lima ratus Seribu lima ratus Ya, seribu lima ratus Ya, untungnya ya Lima ratus Ya, Tengkulak membeli dengan harga berapa? Tengkulak membeli dengan harga Seribu tujuh ratusan Seribu tujuh ratusan? Ya, seribu tujuh ratusan Oke, berarti ada untung sekitar dua ratus rupiah Ada untung sekitar dua ratus rupiah Oke, setelah dari Tengkulak menuju ke pabrik Alur seperti apa lagi? Berapa keuntungan yang diperoleh? Nah, dari Tengkulak menuju pabrik Nah, di pabrik ini Sukupnya sudah luas Itu bukan untuk garam konsumsi masyarakat lagi Tapi untuk industri Untuk industri Nah, kalau untuk industri Berarti, mohon maaf Sebelum kita ke pabrik tadi Berarti konsumsi garam yang didapatkan oleh masyarakat Adalah yang dari Tengkulak begitu? Ada yang dari petani langsung Oke Ada yang dari Tengkulak Jadi, kalau dari Tengkulak Itu ada ciri khasnya Itu diolah dulu Diolah dulu? Ya, kalau dari petani Itu langsung Mendapat dari petani Butirnya besar Oke Kalau kita berbicara mengenai pabrik tadi Berapa keuntungan yang didapatkan oleh para Tengkulak Setelah menjual ke pabrik? Saya kira sangat besar Sangat besar? Sangat besar Jauh berbeda ketika mereka membeli kepada petani Jauh berbeda ketika mereka membeli Oke Keuntungan berapa persen? Kira-kira 10-11 persen ada Tapi ini masih dijual dalam bentuk plastik-plastik tadi Atau sudah diolah lagi? Kalau Tengkulak sudah tidak dalam bentuk plastik Diolah lebih besar lagi begitu? Diolah lebih besar lagi Dengan keuntungan yang seperti apa? Kalau kita bisa persenganasi? Kalau skema keuntungan sekitar 10-11 Kalau menurut saya ya Karena selama ini yang Apa namanya Yang terjadi memang Seperti itu ya Yang terjadi Dan Di industri itu bukan hanya untuk Konsumsi masyarakat didistribusikan ke pasar-pasar Tapi untuk ekspor juga Oke Mereka dikirim Setelah dari pabrik Akan beralih ke pihak agen begitu? Oh tidak Setelah dari pabrik Dia akan distribusikan secara terus-menerus Misalnya Salah satu Tempat distribusi adalah Ke kapal-kapal nelayan Berarti belum tentu langsung ke agen ya? Belum tentu Belum tentu langsung ke agen Oke Itu ke kapal-kapal nelayan Kemudian bisa Ekspor juga Kemudian bisa juga untuk kebutuhan pasar-pasar regional Tapi dengan harga Skema harga lebih tinggi Lebih tinggi lagi? Lebih tinggi Misalnya Cape 5 ribu Sampai 7 ribu Kalau di Jakarta ini kan Sudah hampir 10 ribu Satu kecil itu Oke Kalau menurut Anda Dari semua skema tadi Pihak mana Apakah dari Tengkula Kemudian pabrik Yang menurut Anda Kartel-kartel tadi melakukan penimbunan Pihak mana yang paling berperan Bekerja sama dengan kartel-kartel Yang melakukan penimbunan tersebut? Saya kira Pemerintah Pemerintah? Pemerintah Pemerintah ini Kecenderungannya melindungi kartel Oke Kemudian kartel itu yang bekerja Nah Pemerintah ini menciptakan kartel itu Itu sendiri Nah sehingga Mereka punya alasan untuk Oh bahwa garam ini Garam nasional kurang Kita butuh dari luar Sehingga itu impor kan Nah Yang menurut saya Yang perlu diperbaiki itu Ya dari pemerintah Itu keyword saya dari tadi Yang perlu diperbaiki itu Arahnya itu adalah pemerintah Pemerintah ini Harus menjamin Petani garam itu bisa Mendistribusikan secara normal Oke Ya Jangan dari agen ke agen Dari pabrik ke pabrik Ini kan biasa terjadi Kalau kartel Tapi kalau petani kan Menginginkan distribusinya normal Misalnya mereka mendistribusikan sendiri Distribusi normal seperti apa Maksud Anda Pak Rusdi? Ya distribusi normal itu Jadi petani itu Ya dari selesai dia produksi Kemudian Dia produksi ke pasar Dia distribusi ke pasar-pasar Ya Dengan Alur yang di Pengalaman-pengalaman mereka Maksud Anda langsung Misalnya pengalaman mereka Adalah Dari agen-agen yang Memang dipercaya oleh mereka Gitu kan Kalau agen kartel ini kan berbeda Gitu Jadi Berbicara Berbicara Tentang agen garam ini Ya sangat luar biasa Apakah di lapangan Para petani tidak bisa melakukan Alur-alur itu sendiri Misalnya dari setelah melakukan produksi Kemudian Langsung menjual kepada Pihak-pihak pasar Bisa Lalu kenapa tidak dilakukan Jika itu memang tidak Itu bisa memiliki keterbatasan Keterbatasan seperti apa Itu tadi infrastruktur Misalnya kendaraan Kemudian Ya macam-macam modal Ya Transportasi Dan lain-lain Tapi di lapangan ada juga Yang melakukan alur seperti itu Misalnya petani yang memiliki kendaraan mungkin Langsung menjualnya ke pasar Oh itu Kalau petani garam Jarang memiliki kendaraan tersendiri Rata-rata memiliki keterbatasan untuk infrastruktur Rata-rata memiliki keterbatasan Itu yang saya maksud Pemerintah ini harus memperbaiki infrastrukturnya Oke Kita kembali ke tadi mengenai Kelembagaan para petani garam Yang juga kalau menurut Anda bisa mendukung Tidak terjadinya kelangkaan garam Kalau sejauh ini Selama bertahun-tahun lamanya Seperti apa regulasi yang mungkin terjadi Apakah memang tidak ada sama sekali sebuah lembaga Atau mungkin kerjasama dengan paling tidak Pemerintah daerah Setiap para petani begitu Untuk melindungi para petani garam Betul Banyak sebetulnya Asosiasi-asosiasi petani garam ya Banyak Tapi mereka tidak bekerja Tidak bekerja Tidak bekerja Tidak melakukan penyadaran-penyadaran Terhadap petani garam Sehingga petani ini terus Di bawah cengkraman Kartel-kartel ini Oke Ini yang terjadi Secara terus-menerus sampai hari ini Apakah dari sekian banyak asosiasi Mungkin meskipun dibagi per daerah begitu Tidak ada sama sekali yang Benar-benar berusaha Untuk berkomunikasi dengan pemerintah Di Sumbawa maupun Di tempat lain Saya kira belum ada Ada ya petani garam Tapi mungkin mereka hanya bermain di permukaan Tapi tidak melakukan pemberdayaan terhadap petani itu langsung Secara langsung ya Nah misalnya begini Yang diharapkan dari asosiasi ini kan Dia bisa men-take over petani garam ini Agar dia memberikan pendidikan Begini loh distribusinya Kemudian mereka punya modal Iya kan Kan banyak lembaga-lembaga nirlabah sosial nih Yang bergerak di asosiasi garam Seharusnya itu memberi modal Kemudian untuk memotong kartel ini Oke Kalau begitu Pak Rusdi Yang saya tanya Kita tidak bisa juga menyalahkan pemerintah 100% Karena kalau Anda katakan tadi bahwa Banyak asosiasi-asosiasi para petani garam Tapi tidak melakukan upaya atau usaha Untuk bertemu dengan pemerintah Berarti pemerintah juga mungkin menunggu Koordinasi dari petani garam Begitu atau asosiasi petani garam Tapi kita tahan dulu Pak Rusdi Kita akan jedah Kita akan lanjut lagi Usaha jedah pariwara berikut ini